Lalu beberapa waktu kemudian Terlihat Suryong memberikan hormat ke ayahnya untuk berpamitan Kemudian Suryong pun beranjak pergi meninggalkan ayahnya Belum beberapa lama Suryong melangkah Tiba-tiba ayahnya memanggil Suryong Saat kau sampai di Akademi Azure Dragon Kakek dari pihak ibumu akan berada di sana Ucap baik muhaen memberitahukan anaknya Mendengar itu Suryong pun menjadi sedikit kaget mengetahuinya Dia adalah kepala siswa di Akademi Apa? Tidak, kenapa ayah baru memberitahuku sekarang? Ada apa dengan reaksi itu? Apakah terjadi sesuatu? Ucap Suryong juga bertanya kembali ke ayahnya Sudah lama sejak ibumu dan para tetua mengasingkan diri Jawab singkat muhaen ke Suryong Kenapa? Sejak kapan? Tanya lagi Suryong Setelah ibumu menikah denganku Jawab muhaen Ah, maka sudah 30 tahun, benar kan? Lanjut tanya Suryong Benar, sahut muhaen kembali Jika sudah selama itu, dia seharusnya menjadi orang lain Mengapa kamu memanggilnya lebih tua? Ucap Suryong ke ayahnya dengan sedikit kesal Bagaimana kau bersikap begitu tidak sopan? Sahut muhaen dengan sedikit merasa canggung ke anaknya itu Lagipula, aku tidak tahu bagaimana dia akan melihatmu Kupikir dia akan mencintaimu karena kau mirip ibumu Atau Atau Sahut Suryong memotong ucapan ayahnya itu Dia mungkin mencoba Karena kau mirip denganku Lanjut jelas muhaen ke Suryong Mendengar penjelasan ayahnya itu Ekspresi Suryong menjadi sangat terkejut Tak menyangka Bagaimanapun, berhati-hatilah Jika kau melihat seorang pria dengan nama Mike Gukrium Pertama-tama larilah Ucap lagi muhaen memperingati anaknya Aku akan menghentikan ucapanmu di sana Sahut juga Suryong ke ayahnya Sembari menutup telinganya Tidak mau mendengarkan ucapan ayahnya itu Akankah dia benar-benar membunuh cucunya? Gumam Suryong memikirkan perkataan ayahnya tadi tentang kakeknya Atau Kau ingat aku pergi bersamamu? Jika kita pergi bersama Dia tidak akan membunuhmu terlebih dahulu Sehingga setidaknya Kamu bisa melarikan diri Ucap lagi muhaen Sangat mengkhawatirkan Suryong Tenang ayah Aku sudah memutuskan Aku akan mengurus konsekuensinya Sampai aku kembali Tolong jaga baik-baik dirimu Ucap juga Suryong ke ayahnya Dengan sangat lembut Sembari memegang tangan ayahnya itu Lalu dengan perlahan Suryong pun melepaskan pegangannya dari tangan ayahnya Sejenak muhaen terdiam Sembari melihat kepergian Suryong Tak lama Seketika muhaen berteriak memberikan pesan ke anaknya Kirim surat sekali setiap bulan Jika tidak ada kontak Aku akan mencarimu Kau harus tahu itu Iya, iya Saud Suryong ke ayahnya Sembari melambaikan tangannya Perlahan Suryong pun semakin menjauh Meninggalkan rumah dan ayahnya disana Muhaen hanya diam Dan terus menatap kepergian anaknya itu Sangat tak berperasaan Dia bahkan tidak melihat ke belakang walau sekali Aku ingin dia hidup dalam pelukanku sampai aku mati Tapi sekarang tidak perlu Itu sebabnya Saya mengirimnya Karena dia mirip denganmu Dia akan membuat banyak wanita menangis Akankah dia? Dia mungkin akan melakukannya Ucap sendiri muhaen Sembari membayangkan istrinya ada di sampingnya Lalu ia pun tertawa kecil Mengingat kelakuan istrinya semasa muda Apa aku harus mengikutinya sekarang? Ucap muhaen Bertanya kebayangan istrinya Dia adalah satu-satunya hadiah Yang ditinggalkan istriku sebelum ia meninggal Setelah mengejarnya Dia kuat Dan sering menyebabkan masalah Tapi Dia adalah darah dagingku Yang akan kupertaruhkan nyawaku Jika itu untuk mengobati penyakitnya Pikir muhaen dalam benaknya Mengingat betapa sayangnya dia ke Suryong Jika saya mengikutinya diam-diam Dan melihatnya dari jauh Lanjut ucap muhaen kebayangan istrinya yang seketika terhenti Hentikan itu Apa yang kamu lakukan Kamu bahkan kalah dalam pertarungan Terang bayangan istri muhaen dengan lembut Dia benar Siapa yang harus kulindungi Ketika aku pernah kalah dalam pertarungan Tentu saja Aku tidak menggunakan energi Atau kekuatan penuhku dalam pertarungan Tapi tetap saja Kekalahan tetaplah kekalahan Pikir lagi muhaen dalam benaknya Mengingat ia telah kalah bertarung dari anaknya sendiri Benar Aku kalah dari anak itu Kelus sendu muhaen Seketika Ia tertawa kecil Sembari menahan air mata kesedihannya Istriku Anak kita Dia bilang itu bukan salahku Bahwa kamu mati Atau dia terlahir lemah Ucap muhaen Dengan tidak mampu menahan kesedihannya Karena mengingat ucapan Suryong ke dirinya Lalu Apakah selama ini kamu menyalahkan dirimu sendiri? Tanya bayangan sang istri Sembari bersandar di bahu muhaen Tentu saja Jika kamu tidak bertemu denganku Kamu tidak akan pergi begitu cepat Dan anak itu juga Seketika jawaban muhaen itu terhenti Karena disambung dengan ucapan istrinya Tidak akan lahir Apakah kamu serius? Muhaen pun kaget mendengar ucapan istrinya yang seperti itu Aku benar-benar minta maaf Aku tidak bermaksud seperti itu Sahut muhaen dengan gogup kebayangan istrinya itu Aku tahu perasaanmu Tapi Suryong sekarang sudah dewasa Sekarang suruh dia pergi Untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan Sekarang juga bayangan sang istri ke muhaen Yak bim Ucap muhaen Memanggil istrinya Namun Disana tidak ada siapapun Bayi muhaen Hanya berbicara dengan kenangan yang ada di dalam hatinya Kemudian Bayi muhaen Merasa hatinya Sudah merasa legah Ia berpikir Untuk mencapai Apa yang selama ini Sudah ia tinggalkan Yang tidak sempat ia raih Ternyata Ia berencana untuk memperdalam ilmu bela dirinya Agar menjadi sempurna Lalu terlihat Dengan pedang di tangannya Baik muhaen mulai melakukan pelatihannya saat itu juga Dengan tatapan mata yang tajam Muhaen mulai melatih ilmu pedang Yang belum sempat ia pelajari semasa hidupnya Muhaen mulai melakukan gerakan teknik pedang yang sangat indah Pergerakannya lembut Namun begitu cepat dan kuat Kemudian ia berhenti sejenak Lalu ia menutup matanya Sembari melakukan pergerakan teknik pedangnya Ia juga mengingat kenangan semasa ia bertemu istrinya untuk pertama kali Mengenang hal itu Muhaen pun terlihat tersenyum Sembari masih melakukan pelatihannya Apakah anda pangeran Giyo? Menurutku kau tidak setampan itu? Sapa yak Bim? Kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba muncul dan bermasalah tentang wajahku? Sahut baik Muhaen bertanya Yang kala itu ia sedang nongkrong bareng teman-temannya Tapi tetap saja Sejak kita bertemu seperti ini Maukah kau membelikanku minuman? Lanjut ucap Yakim ke baik Muhaen Apa? Baik Muhaen pun bingung melihat tingkah Yakim kala itu Itulah sekilas ingatan baik Muhaen Sewaktu berjumpa dengan istrinya untuk pertama kali Dia terlihat sangat lemah Seperti dia akan rusak jika kamu menyentuhnya sedikit saja Dia mengangkat pandangannya dengan berani dan meminta minum Tapi entah bagaimana Aku jatuh cinta dengan wanita yang sepertinya hancur Jika anda sedikit menyentuhnya Yakim Menikallah denganku Aku akan mengubah jalanku Kamu akan menjadi satu-satunya wanita yang aku sayang Ucap baik Muhaen ke Yakim Aku tidak akan berumur panjang Karena tubuhku lemah Apakah kamu masih menyukaiku? Balas Yakim dan juga bertanya kembali ke Muhaen Aku tidak peduli Terang Muhaen Menjawab ke Yakim Lalu setelah Muhaen melamar Yakim Muhaen dan Yakim pun bersama-sama menghadap ayah Yakim Tetapi ayah Yakim sangat keras kepala Dan akhirnya Ayah Yakim tidak merestui hubungan Muhaen Dengan anak perempuannya Saat itu Baik Muhaen berhasil bertahan Dari ketidaksukaan ayah istrinya Kemudian Baik Muhaen berjanji Akan membuat istrinya bahagia bersamanya Dan dia juga berjanji akan berusaha Menyembuhkan penyakit yang diderita istrinya Lalu Yakim dan Muhaen Pergi bersama menjalin hubungan rumah tangganya Dan meninggalkan ayah Yakim Yang tidak merestui hubungan mereka Namun Dengan keadaan Yakim yang lemah Dan melahirkan Suriyong Akhirnya Yakim pun Untuk selamanya Itulah seberkas kenangan Baik Muhaen Yang ia kenang kembali sembari melakukan pelatihannya Seiring waktu berlalu Dan Baik Muhaen terus melakukan pelatihannya Sembari mengenang kenangan indah Sewaktu masih bersama istri tercintanya Akhirnya Ia berhasil Menyempurnakan teknik pedang miliknya Sehingga Terlihat pedangnya beresonasi dengan dirinya Inilah teknik yang selama ini Belum bisa ia capai Dan sekarang Akhirnya teknik pedangnya Telah sempurna Terima kasih Terima kasih Terima kasih